Oke, yang pertama itu yang muncul misalnya kita dengar sendiri pada saat kita diskusi di sebuah channel dia bilang bahwa puncak mujizat itu ada pada zaman Musa, zaman Ilya, zaman Yesus, dan para rasu dan karena itu, maka jangan berharap lagi bahwa pada saat ini akan terjadi mujizat maka katanya itu di antara intertestamental period itu itu sangat jarang kalau tidak bisa dikatakan tidak ada mujizat sama sekali dan ini dipakai untuk menjustifikasi pandangan bahwa kita jangan berharap lagi ada mujizat pada saat ini mungkin ada tapi sedikit sekali, sedikit mungkin satu persenjuta atau berapa cuma ini menurut Betta ada masalah, masalah di sini bahwa oke lah, asumsikan bahwa ini benar, bahwa memang puncak mujizat itu ada perajaman Musa, perajaman Ilya, perajaman para rasu nah sekarang pertanyaan di pertanyaan, apakah ini sesuatu yang deskriptif yaitu penggambaran tentang situasi pada saat itu saja atau saat-saat itu ataukah perskriptif, perskriptif artinya memang harus terjadi seperti itu sudah jadi what is and what ought to be jadi apa yang memang, pergambaran apa yang terjadi ataukah sesuatu pola yang harus diikuti ini kan jadi pertanyaan nah, dan di dalam argumen-argumen teman-teman itu saya tidak melihat penjelasan tentang hal ini biasanya itu ngomong, oh puncaknya segini-segini puncaknya pada zaman ini-ini dan tidak terjadi lagi saat ini tidak ada yang mencoba mempertanyakan bahwa ini deskriptif atau preskriptif dan justifikasinya apa? kenapa kalau saya bilang deskriptif bahwa misalnya itu hanya terjadi hanya merupakan gambaran yang terjadi pada saat itu atau sudah saya bilang itu preskriptif seperti kebanyakan teman-teman reform yang bilang ini kenapa preskriptif? justifikasinya apa? apakah justifikasinya dari Alkitab? atau dari mana? oke, itu yang pertama jadi problem disini soal justifikasi ya ketika misalnya teman-teman itu mengungkapkan oh puncak-puncak itu hanya di zaman itu saja alasannya apa? ini deskriptif atau preskriptif? menarik lanjut siap selamat menikmati selamat menikmati